Puluhan anak ini dipekerjakan di sejumlah gudang pinang di kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ramdi. Tugas mereka menyortir buah pinang untuk diekspor ke beberapa negara, seperti Singapura dan India. Selain menyortir, mereka juga dipekerjakan sebagai pengumpul buah pinang yang ditampung dari petani. Bagi anak-anak ini, dunia pendidikan bukan bagian dari hidup mereka. Untuk bekerja seperti ini, anak-anak berumur sekitar 12 hingga 15 tahun ini hanya dibayar 400 ribu rupiah per kilogram buah pinang yang mereka sortir. Selain upah kecil, jumlah buah pinang yang disortir pun tidak banyak. Dalam sehari, paling mereka bisa menyortir 50 kilogram buah pinang. Artinya, gaji yang didapat paling banyak hanya 20 ribu rupiah. Untuk mendapatkan uang senilai itu, anak-anak ini harus bekerja dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Buah pinang yang telah disortir anak-anak ini dikumpulkan dalam karung. Sementara buah pinang yang belum disortir disimpan di dalam gudang khusus. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Dodi Irawan melaporkan.